Pemirsa Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Mei 2022 sebesar 131,50 poin atau turun sekitar 8,60 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani turun dibandingkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan. Nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Mei 2022 tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mengalami penurunan 8,60 persen atau sebesar 131,50 poin dibandingkan dengan nilai tukar petani di bulan April 2022 yaitu sebesar 143,87 poin. Penurunan NTP pada Mei 2022 ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani turun sebesar 8,16 persen dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan 0,48 persen. Penurunan nilai tukar petani Mei 2022 dipengaruhi oleh turunnya nilai tukar petani di tiga subsektor pertanian. Tiga sektor tersebut yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat. Sementara itu subsektor peternakan dan perikanan mengalami kenaikan. Perkembangan nilai tukar petani di Sumatera hampir semua provinsi mengalami penurunan kecuali Kepulauan Riau naik sebesar 0,90 persen. Sementara nilai tukar petani secara nasional menurun sebesar 2,81 persen. Iqbal, JTV, melaporkan.